Jadi, rahasia promil itu letak sebenarnya, dasar utamanya adalah bagaimana kita meletakkan keinginan kita memiliki anak atau mungkin mendapatkan keturunan tadi di dalam, kata kalah, bingkai kehidupan kita. Allah akan kasih. Allah akan dengan mudah kasih. Saya katakan Wallahi. Wallahi. Demi Allah. Banyak teman-teman yang ngikut promil-promil dan baca-baca postingan saya. Kalau Anda tanya sama mereka apa sih yang dimakan, nggak ada yang sama. Coba tanya. Ada yang makan, minum kunyit, ada yang makan ini, segala macam. Nggak ada yang sama satupun. Artinya apa? Bukan masalah ininya. Wah, ya? Ada produk-produk yang memang Allah khususkan atau mungkin disebutkan oleh Nabi kita alaih salatu wassalam yang memang sangat baik untuk membantu promil ini. Dan dari berbagai rangkuman tadi atau rangkuman produk-produk itu semua saya mendapatkan sebuah apa itu namanya ya sebuah kesimpulan bahwa memang produk terbaik ya untuk promil ini adalah semua produk yang Allah ciptakan dari turunannya produk lebah. maka kalau kita membahas itu semua secara secara apa ya, secara komprehensif ya dan digabungkan dengan keilmuan yang ada maka sebenarnya mudah, sebenarnya mudah. Saya mengatakan kenapa mudah? Karena subhanallah orang-orang yang mengikuti promil-promil di JSR atau mungkin di akun saya itu itu nggak ada waktu sampai setahun ya ingat saya, yang saya dapatkan testimoni sih ya itu nggak sampai satu tahun ya ada yang tiga bulan, ada yang enam bulan ya saya nggak tahu tadi apakah sempat ada testimoni dari mereka tadi kalau ada Alhamdulillah ya tapi kalau tidak ada mungkin Bapak Ibu sekalian khususnya Ibu-Ibu bisa membaca itu di beberapa postingan-postingan yang saya share atau mungkin di akun-akun yang men-support saya. Jadi Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian tadi ya, kalau kita bicara Quran maka kita harus tahu ya atau mungkin kita harus lebih banyak menelah bagaimana Quran membicarakan tentang sosok wanita atau mungkin sosok manusia dan bagaimana solusi-solusi langit ya yang kita bisa ambil saya katakan solusi langit, kenapa solusi langit? karena memang Al-Quran menjelaskan tentang itu contoh mungkin dalam surat Nuh ya surat Nuh ini yang sering kita dengar ya jadi disitu sebenarnya sudah ada kata-kata yang jelas atau mungkin informasi yang sangat jelas dari Allah bahwa kalau mau kalau mau memperbanyak keturunan atau mungkin mendapatkan keturunan ya perbanyaklah istighfar ya itu yang pertama disitu juga dan selain dapat keturunan disitu Allah memberikan janjinya juga kita akan mendapatkan harta ya kan juga kebun yang luas seperti itu nah itu salah satu ya itu salah satu bahasan Al-Quran atau bahasa Al-Quran untuk menjelaskan tentang promil ini yang juga sebenarnya tadi mungkin Ustaz Omar Minta juga sudah menjelaskan ya tentang apa pentingnya apa manfaatnya kita mendapatkan atau punya anak ya ini mungkin bahasanya kembali ke akidah jadi kalau kita bicara tentang akidah mungkin bicara promilnya suka-sukanya Allah gitu kan bagaimana seorang Nabi Zakaria AS ya bisa mendapatkan keturunan dalam usia yang sudah sangat tua bahkan istrinya sudah menopos bagaimana seorang Mariam yang bisa mendapatkan atau dianugrahi keturunan oleh Allah tanpa ada pasangan jadi bagi Allah sebenarnya mudah-mudah saja cuman sekarang pertanyaannya seseorang yang pengen hamil tadi atau mungkin pengen mendapatkan keturunan tadi dimana dia meletakkan itu itu dulu poin pentingnya dimana dia meletakkan keinginan atau harapan ingin punya keturunan atau anak tadi dalam kehidupannya masalahnya kalau dia meletakkan itu di dalam hatinya dia meletakkan itu di dalam katakala jiwanya perasaannya yang mendalam nah ini yang berbahaya jadi letakkan itu dalam konteks apa? dalam konteks sebagaimana Al-Quran menjelaskan tentang itu semua ya Al-Quran menjelaskan bahwa istrimu, anak-anakmu bisa jadi musuh atau mungkin bahasa lain Al-Quran menjelaskan bahwa walhayat itu dunia ilmat al-gurur bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini ya main-main aja lah perhiasan termasuk anak-anak juga karena itu bagian dari karunia anugerah yang Allah berikan kepada siapa yang dia kehendaki itu poin pentingnya sehingga keinginan punya anak ini Bapak Ibu sekalian teman-teman sekalian jangan pernah dimasukkan ke dalam hati ya ke dalam perasaan ke dalam keinginan yang mendalam luar biasa sehingga nanti bisa mengganggu keimanan ini pesan pentingnya ya pesan pentingnya kalau Allah mau kasih pasti kasih tenang aja jadi tiap hari itu kita happy aja ini banyak minta ampun istighfar banyak sodako seperti itu ya nah ini bagian dari konsep akidah ya kalau akidah ini kita sudah fahami Bapak Ibu sekalian maka asik kita aman kita tenang gitu gak pusing-pusing gitu ya sehingga ada waktunya sudah memang Allah merasa ini saatnya hambaku dikasih kasih-kasih aja dengan sangat mudah bahkan cuman mungkin cuman sekedar minum madu tapi hatinya sudah lebih terpaut dengan Allah hatinya justru lebih terpaut dengan amal ibadahnya zikirnya sholatnya puasanya sodakohnya sholat malamnya semua diperbanyak tapi bukan cuman sekedar untuk mendapatkan anak terlalu terlalu ya terlalu kecil kalau cuman sekedar ibadah-ibadah itu dikerjakan untuk mendapatkan atau memperoleh anak saja boleh gak minta sama Allah dengan doa boleh tidak masalah silahkan saja dengan doa kita mungkin sodakoh ya Allah mudahkan dengan sodakohnya menjadi wasilahku untuk bisa punya anak boleh tapi terlalu kecil permintaan itu kalau cuman bicara tentang keinginan punya anak gitu ya nah ini hal seperti inilah yang harus ada dalam benak kita sehingga kita buang semua perasaan-perasaan yang hubungannya sama duniawi dulu ya kita letakkan itu dimana di tangan saja lah ya kita letakkan itu bukan di hati kita sehingga nanti apa kalaupun nanti Allah kasih kita udah anteng maksudnya gak terlalu apa ya gak terlalu hebohnya luar biasa supaya bapak nanti masalahnya misalkan 12 tahun gak punya anak subhanallah ya tiba-tiba Allah ambil anak itu ya Allah lebih sayang dia lalu si ibu dan orang tua atau mungkin si bapak ibu anak ini akhirnya gara-gara Allah ambil itu dan kecintaan mereka yang luar biasa kepada Allah atau kepada anak tadi itu membuat mereka akhirnya depresi membuat mereka akhirnya apa macam-macam lah hal-hal yang berhubungan dengan baperan segala macam jalan untuk sekalian ya sebagaimana kisah Nabi Ibrahim ya Masya Allah kita bisa belajar dari situ ya jadi rahasia promil itu letak sebenarnya dasar utamanya adalah bagaimana kita meletakkan keinginan kita memiliki anak atau mungkin mendapatkan keturunan tadi di dalam kata kalah bingkai kehidupan kita atau dalam diri kita apakah kita meletakkan yang dalam hati atau kita meletakkan dalam tangan saja karena toh tadi Ustadz Umar Mita juga menjelaskan toh peluang untuk mendapatkan anak itu atau mengerjakan kebajikan dalam rumah tangga itu sangat banyak bukan hanya punya keturunan gitu loh jadi kalau itu kita pahami dan kita lepaskan kalau mungkin bahasa let it go gitu kan buang dulu perasaan itu yang terlalu kuat terhadap itu Bapak Ibu sekalian maka InsyaAllah tenang aja Allah akan kasih Allah akan dengan mudah kasih saya katakan Wallahi Wallahi demi Allah banyak teman-teman yang ngikut promil-promil dan baca-baca postingan saya kalau Anda tanya sama mereka apa sih yang dimakan gak ada yang sama coba tanya ada yang makan minum kunyit ada yang makan ini segala macam gak ada yang sama satupun artinya apa bukan masalah ininya paham ya bukan masalah apa yang mereka makan tapi bagaimana mereka meletakkan itu yang meletakkan apa namanya keinginan punya anak atau keturunan tadi itu di dalam kehidupan mereka seperti itu ya nah tapi saya akan berikan poin-poin pentingnya bagaimana kita bisa berusaha bagian reikhtiar atau bagian dari apa itu namanya doa atau mungkin ya hal yang kita pengen kejar dalam hidup berupa promil ini apa sebenarnya poin-poin penting yang kita bisa lakukan nah ini insyaallah ada sebenarnya ada rahasianya ya Alhamdulillah saya dalam perjalanan saya berkecimpung lah di dunia Tibu Nabawi ya atau mungkin sekarang kita membahasakannya jurusnya Rasulullah seperti ini ya itu ya saya mencoba merangkum merangkum itu maksudnya hal-hal yang berhubungan dengan apa yang saya pelajari ya kemudian di dunia kedokteran kemudian saya mencoba menghubungkan lagi dengan apa yang saya pelajari di dunia non-kedokteran gitu kan dunia katalah tradisional lah misalkan seperti itu yang kalau-kalau lah boleh disebut bukan kalau boleh kalau-kalau lah katalah di dunia misalkan disebutnya non-non tradisional seperti itu ya dan ternyata hasilnya tuh Masya Allah itu sekalian ya nah lagi-lagi konsepnya adalah apa yang Allah jelaskan dalam Al-Quran pertama ya saya mau gak pakai slide karena kalau pakai slide nanti panjang ya saya kasih poin-poinnya aja yang pertama adalah di surat Al-Baqarah ayat 223 Allah katakan bahwa istrimu adalah ladang bagimu itu poin pentingnya oke ya Al-Baqarah ayat 223 Allah menjelaskan disitu bahwa istrimu adalah ladang lempatmu bercocok tanam bisa kamu datang kapan saja kata Allah itu yang pertama yang kedua dalam surat Al-Mu'minun ya Bapak-Ibu sekalian ya Allah katakan disitu dan kami ciptakan manusia dari tanah jadi ada dua kata disitu ada ladang ada tanah jadi manusia itu konsistensinya ya tanah gitu kan dan istri itu ibarat ladang tempat bercocok tanam suaminya nah dua pesan ini Bapak-Ibu sekalian teman-teman sekalian kita bisa rangkum nanti kita bisa ramu kita bisa kawinkan ya kita bisa kawinkan dengan sebenarnya bagaimana sih cara promil kata kalah sesuai dengan kaedah Islam yang diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan di kata kalah dicontohkan kata kalah atau mungkin disunahkan oleh Nabi salallahu salam ya dan ternyata itu simple sekali simple sekali kalau kita bicara ladang ya kalau kita bicara ladang dan tanah ya ladang itu kan tanah gitu kan maka anda bayangkan tanah ada tanah seperti ini kemudian ada bibit yang mau ditanam ya ada bibit yang mau ditanam jadi bibit yang mau ditanam ini tidak akan bisa ditanam di suatu ladang atau lahan jadi kalau lahannya gak siap oke yang pertama yang kedua bibitnya pun kalau bibitnya gak bagus gak bisa tumbuh disini gitu ya jadi baik itu bibitnya baik itu apa itu namanya baik itu bibit baik itu ladangnya dan yang menanamnya yang menanamnya kata kalah si pemilik ladang ini orangnya marah-marah terus gitu kan yang nanam bibit ini juga waktu nanam ngomel-ngomel terus gak bakal tumbuh itu tanaman ya makanya kenapa istighfar itu menjadi sesuatu yang sangat disunahkan atau mungkin sangat diperintahkan karena untuk meredam emosi meredam apa nih perasaan-perasaan yang tidak baik dalam tubuh seseorang atau jiwa seseorang ya nah itu itu dasarnya lalu sekalian kalau kita bicara ladang ya kalau kita bicara tanah tadi maka tanah itu dalam tubuh manusia tanah itu dalam tubuh manusia sebenarnya dia apa ya bisa dikatakan lambang apa namanya perwakilan organnya adalah lambung atau perut lah atau pencernaan kita ya jadi ladang itu pencernaan atau perut kita gitu lah atau lambung kita lah katanya seperti itu ya nah maka subhanallah ya jadi kalau kita bicara tentang bagaimana membersihkan ladang sebagaimana lahan yang kita mau tanam kita harus gemburkan dulu kasih pupuk dulu maka konsep pertama ya konsep pertama yang apa tuh namanya yang biasa saya sampaikan kepada mereka kalau Anda mau nanam ini mau nanam bibitnya tadi maaf ya ke lahan tadi maka yang harus Anda kerjakan ini dipuasakan atau ini dibersihkan dengan puasa ya dan ternyata based on research ya jadi berdasarkan research Anda tinggal baca aja bagaimana efek puasa terhadap fertilitas atau terhadap kesuburan seseorang itu ternyata meningkatnya luar biasa ya maka kata kuncinya pada dalam keadaan puasa itu sebenarnya Bapak Ibu sekalian itu saat yang mungkin kalau bahasa clearing atau pembersihan lahan itu di situ letaknya sebenarnya baik itu si suaminya atau mungkin istrinya atau suaminya sama-sama dan yang terjadi setika orang berpuasa apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian yang terjadi adalah jiwanya tenang orang puasa nggak mungkin mau ngumpat-ngumpat orang puasa ya jelas nggak bisa makan dan nggak bisa makan pada waktu tertentu dan tidak makan itu adalah cara tubuh untuk membersihkan apa itu namanya sel-sel yang sudah rusak pernah mungkin mendengar kalimat atau kata otofagi ya otofagi itu adalah tubuh kita bisa memakan sel-sel yang rusak catatannya apa kalau kita lapar kalau kita puasa itu tidak akan bisa terjadi kalau tubuh dalam kondisi perutnya kekenyangan gitu lah seperti itu ya jadi Bapak Ibu sekalian konsep pertama tadi bersihkan ya bersihkan jadi dasar pertama bersihkan dengan cara puasa puasa dari apa ya jelas kita puasa tidak makan tapi juga yang harus Anda pahami Anda atau kita juga harus puasa dari yang haram dari yang haram jadi maksudnya coba di cek mungkin dalam apa yang dimakan oleh suami atau istri itu tadi ya atau si Pak Sutri tadi kira-kira itu adakah adakah sumber makanan atau yang mereka masukkan ke mulut mereka itu yang tidak halal kalau tidak halal pasti akan muncul masalah ya itu yang pertama lalu yang kedua puasa dari yang tidak baik jadi kalau kita bicara bersih-bersih itu jelas-jelas lah kalau Anda mau bersih badannya bersih apa itu namanya apa katakanlah pencernaan atau land clearing atau mungkin usus kita tadi ya Anda juga atau kita juga harus mempuasakan diri kita untuk tidak mengkonsumsi yang tidak baik tidak baik yang tidak toib seperti itu gimana mau cerita kita bisa ini bicaranya ihtiar ya kita bicara tentang teori-teori dulu ya meskipun sebenarnya ya berarti kalau ada orang ternyata ada tuh orang yang makan makan apa namanya ya yang tidak sehat lah gitu ya ternyata bisa juga dia hamil itu kembali oh suka-sukanya Allah kita bicara tentang bagaimana memataskan diri dulu ya ya kenapa karena Allah lebih tahu ya apa kebutuhan kita itu pesan pentingnya ya dan kita pun memantaskan diri untuk itu ya jadi puasa dari yang tidak baik ya tiap hari yang dimakan maaf bakso mie ayam makanan olahan yang saya lihat ada chatnya terakhir bahas bakso mie ayam yang diingat maaf makanan mulu ya baik jadi puasa dari makanan-makanan yang tidak baik ya dan problem di wanita itu Bapak-Ibu sekalian ya khususnya wanita ya mereka itu kan karena kecenderungan mereka manusia hormon perempuan itu manusia secara manusia hormon kita masuk makhluk emosi dan wanita kecenderungannya memang mereka lebih banyak dominasi emosi ya perasaan mereka daripada logika mereka nah banyak masalah yang terjadi Bapak-Ibu sekalian ya itu ternyata diakibatkan oleh karena ketakseimbangan di pencernaan mereka gara-gara makanan-makanan yang menyebabkan salah satunya atau sindromnya namanya leaky gut mungkin pernah dengar leaky gut usulnya bocor ya dan leaky gut ini sebenarnya faktor dominasinya atau faktor penyebab utamanya paling banyak itu yang tepung-tepungan tepung-tepungan yang pertama yang kedua ya gula pasir ya kemudian makanan-makanan yang apa itu namanya yang potensinya mengandung hormon-hormon tertentu ya itu mungkin anda harus perhatikan dan puasa dari itu semua ya nah baru yang terakhir puasa dari yang tidak atau mungkin puasa untuk tidak berlebihan dalam hal makanan jadi kurma bagus madu bagus tapi dia kalau tidak atau dikonsumsi berlebihan maka dia akan jadi masalah buat tubuh kita ya jadi itu itu yang ketiga kemudian lain keliring bersih-bersih yang selanjutnya yang anda bisa lakukan itu adalah dengan cara berbekah maka ada urutannya kan pernah saya bilang 13, 14, 15 pada tanggal setiap bulan sudah Allah sudah Rasulullah s.a.w. jelaskan kepada kita semua dan 13 itu kita disunahkan berpuasa 14 berpuasa 15 berpuasa dan 16-nya kita istirahat baru masuk ke tanggal 17-nya atau 19-nya atau 21-nya kita disunahkan untuk berbekam tanggalan Islam kerutannya kayak begitu jadi sudah bersih-bersih ini kita apa itu namanya kita lakukan pembersihan berikutnya berupa pembekaman maka bagaimana bekam itu sampai menyebabkan atau menguatkan promil karena bekam itu sendiri sekalian kalau tadi mungkin dokter medis sempat menjelaskan tentang keseimbangan tentang bagaimana makanan-makanan yang tidak sehat itu akhirnya menyebabkan elektron itu terpisah radikal bebas segala macam nah bekam ini dia menguatkan kembali itu dengan cara menciptakan suatu antioksidan yang ada pada tubuh kita yang kita kalah sebagai endogen antioksidan endogen antioksidan jadi endogen antioksidan ini yang ada pada diri kita itu dipicu dengan adanya proses pembekaman sehingga nanti diseimbangkan lagi apa itu namanya sel-sel elektron-elektron kita yang tadi sedang terpisah atau mungkin kita kenal itu radikal-radikal bebas di dalam tubuh kita itu dipisahkan dikasih pasangannya itu salah satu caranya dengan cara itu sebabnya nanti kita selama-selama menjelaskan bahwa berbekam pada tanggal 17 atau 19 atau 21 menyembuhkan penyakit ya menyembuhkan penyakit jadi kalau ada janji Allah atau janji Rasul pada satu kalimat Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW maka kita menagih janji itu kepada Allah menagih jadi contoh menangkan gini Nabi mengatakan bahwa madu itu ada kesembuhan maka ketika ketika Anda minum madu jangan cuma sekedar minum madu minta sama Allah Ya Allah sembuhkan diriku dari penyakitku dengan madu ini sembari apa tidak cukup cuma sekedar minum madu tapi kita harus perbaiki makanan kita tiap hari itu sebabnya ada orang pernah yang dia mengadu pada Rasulullah dia mengatakan Ya Rasulullah perut saudaraku sakit kata dia tiga kali dia bolak-balik terus Nabi bilang apa sampai tiga kali kan gak sembuh-sembuh terus Nabi bilang apa perut saudaramu itu yang berdusta bukan madunya yang keliru jadi kalau kita minum madu itu pantas-pantasin juga terus kalian diri kita tuh dengan cara kita juga menjaga apa yang masuk ke dalam tubuh kita dengan cara mengkonsumsi makanan halal ya baik ya tadi ya kita tahu memang ada apa dengan bakso ada apa dengan bakso ada apa dengan mie ayam kan gitu bukan masalah gak boleh itu halal makanan halal insya Allah halal ya tadi masalahnya tadi kalau Anda makan itu kira-kira dia berefek gak ke badan secara kesehatan ya kalau cuman sekedar makan-makan ya sekali seminggu sekali sebulan atau mungkin jarang-jarang juga ya silahkan aja cuma maksudnya tiap hari makan bakso tiap hari makan apa itu namanya mie ayam tiap hari makan cilok tiap hari makan cireng tiap hari makan empe-empe gitu kan emang gak boleh makan empe-empe boleh boleh siapa gak ada yang melarang cuman masalah tepungnya baru sekalian ya tepungnya itu ya nabi juga punya tepung ya tepungnya nabi itu kan talbinah namanya ya bukan tepung terigu atau tepung seperti yang kita makan sekarang jadi seperti itu nah kemudian langkah selanjutnya baru sekalian ya setelah tadi kita bicara lengkliring bersih-bersih tadi itu ya gak termasuk juga Anda mungkin mulai rutin berjemur mulai rutin mengkonsumsi makanan-makanan yang menguatkan saya akan jelaskan di poin berikutnya ya nah baru kita mulai kalau kita bicara ladang setelah siap ditanami digembur-gemburin segala macem yang mau masang atau mungkin mau naruh bibit atau benih di ladang itu juga dalam kondisi yang fit nah supaya dia ya supaya dia lebih cepat tumbuhnya si bibit tadi atau benih tadi maka berilah pupuk gitu loh berilah pupuk konsepnya gitu aja sebenarnya pupuk apa yang paling bagus untuk ladang kita ini ya sebenarnya kalau pakai bahasa umum ya maka semua yang Allah ciptakan atau mungkin bahasa saya kalau di postingan itu produk ciptaan Allah itu semuanya memiliki elektron yang berpasangan berpasangan makanya saya bilang ya udah makan aja semua tapi jangan berlebihan contoh mungkin bawang putih bisa bikin itu gak bisa bikin bisa baik gak buat promil bagus bawang putih baca aja penelitiannya atau mungkin kita bicara mungkin kacang-kacangan begini ya ada kacang almond kayak begini bagus ya bagus makan aja itu konsep umumnya tapi memang tapi memang ada produk-produk yang memang Allah khususkan atau mungkin disebutkan oleh Nabi kita oleh salatu wassalam yang memang sangat baik untuk membantu promil ini dan dari berbagai rangkuman tadi atau rangkuman produk-produk itu semua saya mendapatkan sebuah apa itu namanya ya sebuah kesimpulan bahwa memang produk terbaik ya untuk promil ini adalah semua produk yang Allah ciptakan dari turunannya produk lebah berarti madu kan madunya propolisnya bipolennya royal jellynya sarang madunya ya bahkan kalau ketemu lebahnya lebahnya lebah-lebah muda itu itu bisa dimakan sebenarnya dalam saya dulu pernah makan tapi sudah bentuk serbuknya itu rasanya memang kayak susu dan itu protein asamam itu tingginya luar biasa itu semua ya jadi baru kita masuk ya tadi beri pupuk ya beri pupuk ya beri pupuk itu dan pupuk ini yang dia pupukin sebenarnya lahannya dipupukin peceran diperbaiki sperma diperbaiki ya kemudian apa itu namanya oh foamnya juga diperbaiki ya pupuk tadi ya jadi kayak kurma-kurma seperti ini gitu kan ya menjadi salah satu makanan terbaik untuk promil makanya biasanya saya memang menyarankan ada tiga produk yang tidak jangan atau tidak boleh lepas ya sebagai bentuk istiar kita untuk promil ini yang pertama adalah madu yang kedua adalah kurma yang kedua adalah zaitun ya jadi lemaknya disitu ya ada asam amino disitu ada serat disitu ya ada enzim komplit semua pada disitu ada semua ya jadi fungsi mereka mereka ini sebenarnya ya ketika orang sudah merutinkan berpuasa puasa sunnah ya atau mungkin sekarang orang-orang barat mengenalnya ada intermittent fasting gak usah ribut-ribut atau ribut-ribut intermittent fasting udah mah kita ikutin puasa sunnah aja proses sunnah Rasulullah itu sebenarnya kan simple ada intermittent fasting kita puasa dari jam 4 katakanlah kita sahur kan jam 4 kemudian kita baru berbuka pada jam 6 berarti sudah sudah sekitar 14 jam kita berpuasa terus kita makan habis itu mungkin makan setengah jam habis itu apa makan lagi ya umumnya sih tidak udah cukup penuh perutnya berarti kita puasa lagi kan sampai paginya maka itu intermittent fasting sebenarnya tidurnya kita itu kan sudah intermittent fasting maka dalam Islam orang yang sukses itu bukan orang yang sedikit tidurnya orang yang sukses itu adalah orang yang mengikuti tidurnya Nabi kita alaih salatu wassalam dan termasuk dalam proses promil ini pun sama ya semua hal-hal yang berhubungan dengan sunnah-sunnah Nabi salatu wassalam kesehatan semua itu puasa yang pentingnya tidurnya Nabi ikutin bangunnya Nabi ikutin sholat malamnya Nabi ikutin zikir Nabi ikutin sorak kondus ikutin semua ya maka nanti akan ada keberkan dari Allah kepada kita semua dari itu ya baik jadi apa itu namanya tadi ya tentang bekam puasa ya tadi menguatkan apa dari produk makanya banyak ya banyak yang kemudian saya coba tarik lagi terus apa yang Allah ciptakan jadi di luar dari yang Allah ciptakan di mana tuh di negeri lain misalkan kurma kan gak tumbuh secara baik di Indonesia ya tumbuhnya di timur tengah sana maka Allah juga menciptakan yang memang disesuaikan dengan kondisi tempat nah maka disitulah letaknya ya ya jadi disitu kita mendapat saya mendapat oh ternyata kalau kita bicara promil maka semua jenis yang Allah ciptakan pada satu tempat itu yang mengandung khasiat untuk meningkatkan atau memperbaiki metabolisme tubuh kita itu anda makan aja ya ada yang pakai misalkan ramuan ultimate kunyit gitu kan kunyit kemudian serai kemudian jeruk nipis gitu ya atau juga ada yang kemarin pakai resep POS yang saya share itu ya power of six itu sebenarnya resep buat promil juga ya jadi kalau teman-teman mau pakai itu insya Allah sangat powerful juga gitu ya itu banyak herbal-herbal yang saya nyebutnya itu raja-raja herbal king herbal gitu kan disitu pada ramuan itu ada jahe ada kayu manis ada ada temulawak segala macam kurkuminoidnya tinggi disitu ya jadi itu salah satu yang kita bisa lakukan jadi maksud saya jadi apa yang Allah ciptakan di negeri kita ini menjadi apa menjadi salah satu pilihan kita untuk bersyukur dengan nikmat Allah yang dia berikan kepada kita semua sehingga ya kayak kunyit jahe lengkuas serai ini semua lalu sekalian ini resep promilnya gitu kan ya resep promil jadi kalau ada yang tanya nanti kunyit bikin kering ya kalau kunyit bikin kering ya ibu bapak kita jarang jaman dulu mungkin gak banyak anak kayak kita jaman sekarang ya akhirnya jaman sekarang kan gak banyak anak kayak jaman saya lah gitu kan ibu bapak-bapak kita tuh anaknya dia 5-7 gitu kan Masya Allah coba aja tanya apa yang mereka makan ya saya sangat yakin mereka tidak akan menjawab wah tiap hari kami makan sosis tiap hari makan nugget tiap hari makan pizza tiap hari makan apa segala macam yang era-era jaman sekarang makanan olahan itu bahkan subhanallah kemarin saya lihat ada satu diskusi dokter-dokter di Amerika itu mereka membahas tentang bagaimana produk fast food ya fast food ya dan produk-produk dairy ya produk-produk dairy itu berhasilkan susu sapi susu sapi peternakan itu itu ternyata mempengaruhi keseimbangan hormon pada tubuh manusia bahkan maaf itu disitu diperlihatkan gitu kan ada foto ada seorang laki-laki yang maaf Masya Allah ya subhanallah maaf payudaranya itu seperti payudara perempuan ya ada laki-laki kenapa? karena keseimbangan hormon jadi subhanallah begitu jadi mau sekalian produk citaan Allah seperti ini ya sebenarnya kalau kita bicara pada konteks mereka sebagai supplier ion atau elektron supplier ya maka mereka supplier elektron ya tapi ya mereka juga sebenarnya makanan-makanan bagi bakteri-bakteri yang ada pada pencernaan kita jadi kalau dibilang apa itu namanya cara menjaga bakteri dan menjaga keseimbangan mereka itu ya makan apa yang Allah ciptakan tadi terutama makanan-makanan yang tidak banyak pengolahan tidak banyak pengolahan ya jadi seperti itu nah jadi dari apa itu namanya dari tiga ya dari mungkin beberapa hal yang sampaikan ini mungkin saya coba ambil kesimpulan biar nanti teman-teman bisa mudah ya memudahkan Anda untuk kata-kala berikhtiar ya berikhtiar tapi lagi saya sampaikan jangan jadikan ini sebagai tujuan ya tujuan yang sangat-sangat mendominasi jiwa nanti bahaya malah nanti bisa terganggu jin nanti ya sebagaimana kemarin ada saya cerita tentang batu ya batu-batu yang dulu sempat bahwa populer Indonesia jadi empat konsep promil ini saya coba apa namanya ringkas ya atau mungkin saya coba rangkum saja yang pertama ya bersihkan hati bersihkan hati kuatkan akidah dan pahamilah bahwa anak itu adalah amanah anak adalah aset kita titipan dari Allah dan pernikahan itu adalah ladang pahala yang tidak putus jadi Allah lebih tahu mana yang terbaik untuk kita Allah lebih tahu kalau dikasih anak Alhamdulillah senyum aja gitu nggak dikasih anak Alhamdulillah juga selesai nah kalau memang sudah kayak begitu kita udah let it go aman kita kita tidak meletakkan keinginan keinginan yang berlebihan karena Allah jauh lebih tahu tentang apa yang dibutuhkan oleh ciptaan daripada kita sendiri kita kan ciptaannya seperti itu ya dan jangan biarkan keinginan atau harapan punya anak ini menjadi fitnah dalam dunia anda jangan fitnah itu maksudnya jadi cobaan terlalu berlebihan jangan nggak usah biasa aja lah seperti itu ya nah yang kedua konsep yang kedua adalah bersihkan ladang bersihkan ladang tanah dengan puasa dengan bekal termasuk juga tadi lupa saya sampaikan disitu anda mungkin juga perlu membiasakan atau mungkin perlu juga memasukkan disitu konsep atau mungkin makanan-makanan berbasiskan atau minuman berbasiskan probiotik fermentasi itu juga sangat baik untuk membantu ini dan yang ketiga isi dengan produk ciptaan Allah ya halal toib tidak berlebihan rempah rimpang ada kurma lemak-lemak yang baik seperti zaitun mungkin juga di kacang-kacangan itu ya bisa anda pakai seperti itu kemudian yang keempat tawakal sudah selesai gitu istiar sudah jalan termasuk gunakan istiar-istiar langit gunakan istiar-istiar langit bentuk apa sodako lakukan sunnah-sunnah nabi yang belum kena kita kerjakan minta doa pada anak yatim jadi daripada menghabiskan uang untuk beli ini itu segala macam yang belum tentu jelas ya kalau kadang-kadang saya katakan ya lebih baik anda habiskan uang anda sisikan itu atau belanjakan itu jalan Allah untuk pondok untuk anak yatim fakir miskin doa dan minta doa mereka untuk anda diberikan keturunan seperti itu jadi akhirnya hidup kita itu tenang sekalian ya tenang tenang kenapa tenang karena memang bukan itu tujuan sekedar bukan sekedar itu tujuan dari pernikahan kan kita dari usaha umat kita menjelaskan ya kita punya tujuan lain yang jauh lebih besar dari itu ya maka apa itu namanya beberapa poin-poin ini bisa anda pakai yang bisa anda pakai ya dan insyaallah ikhlaskan niat karena Allah ya dan goal akhirnya kalau lah nanti punya anak maka anda atau kita sebagai orang tua harus mengambil tugas atau amanah yang sudah Allah sampaikan atau firman karena wakuran berkaitan dengan mendidik anak yaitu apa itu doa yang sering kita baca atau kita dengar kita punya anak bukan untuk mendidik dia menjadi seorang dokter bukan menjadi seorang kataklah pilot atau apalah profesi-profesinya bukan kita diberi amanah oleh Allah untuk mendidik anak kita menjadi pemimpin itu menjadi pemimpin untuk mendidik seorang anak menjadi pemimpin beberapa sekalian ya maka tidak akan mungkin bisa diberikan kepada orang-orang yang tidak bisa memimpin dirinya tidak akan bisa memimpin dirinya yang tidak bisa bagaimana mau dikasih anak gitu Allah memberikan itu karena Allah jauh lebih tahu daripada kita ya jadi kalau kita sudah memahami menjalan ini semua itu dengan bahasa-bahasa keimanannya apa tujuannya apa keinginan Allah pekandang Allah dari ini semua apa yang Allah inginkan dari ini semua dalam kehidupan perjalanan kita katakan ada yang promil atau apapun itu maka kita akan lebih tenang hidupnya lebih tenang hidupnya ya sehingga nanti promil itu menjadi ya ada ihtiyaat yang kita kerjakan tapi subhanallah ketika jauh lebih besar hal-hal yang berhubungan dengan Allah yang kita kerjakan bisa jadi ya subhanallah ya minum kunyit hanya kunyit doang gitu misalkan hanya minum serai doang katakanlah dia makan bawang putih dimasukin dalam sup segala macam ternyata disitu Allah memberikan keturunan ya Allah begitu mudah menjadikan sesuatu kalau dia bergandang ya terakhir mungkin sebelum saya kembalikan pada moderator ya salah satu nabi ya saya pernah disebutkan dalam dalam sebuah kisah beliau itu sakit karena nabi tersebut berdoa pada Allah untuk diberi petunjuk ya apa obat yang bisa diberikan kepada dirinya atau mungkin untuk dia konsumsi agar dia bisa sembuh Allah mewahyukan kepada nabi tersebut untuk memakan tumbuhan-tumbuhan tertentu ya kemudian dengan izin Allah nabi tadi akhirnya sehat kembali tak lama kemudian beliau sakit terus sekalian lalu subhanallah ya ternyata apa itu namanya beliau langsung meminum tumbuhan yang dulu dia pernah minum pada saat yang pertama karena sakit yang kedua itu juga sakit yang sama dan ternyata saat itu tidak sembuh poin pentingnya apa ya di yang kedua tidak ada doa tidak ada doa tapi yang di pertama sang nabi tadi ya memasrahkan dirinya kepada Allah ya akhirnya Allah kasih petunjuk untuk mengkonsumsi tumbuhan-tumbuhan tertentu saya kira mungkin cukup semoga bermanfaat dan saya kembalikan lagi kepada moderator mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa dipraktekan teman-teman semua dan lagi-lagi kalau nanti insya Allah mudah-mudahan Allah berkahi Allah mudahkan yang sudah punya keturunan pun nanti ya bercita-citalah untuk menjadikan keturunan tersebut atau anak-anak keturunan kita menjadi pemimpin orang-orang besar orang-orang hidupnya penuh manfaat bukan cuma sekedar gelar dan detail tapi hidupnya penuh keberkan dari Allah subhanahu wa ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati